Ini cukup menarik, terutama juga dengan surprise inisiasi yang bisa dilakukan oleh seorang Luoyi. Ini cukup berbahaya sih sebenarnya. Dan kita tahu sendiri dari Mofinance Gaming sendiri, mereka sangat nyaman dengan bermain pick-off. Mereka udah bawa Chou, mereka udah bawa Luoyi. So, ya permainan pick-off ini yang bakal mengerikan juga buat Onik nantinya. Dimana potensial dari Onik juga sebenarnya cukup oke. Cuman ketika dihadapkan nantinya dengan seorang Luoyi, aku belum kebayang sih nanti bakal kayak gimana. Yang pasti satu sih, IMU dari Valentin, itu pasti bingung banget. Itu mau ngambil siapa juga ya? Iya, itu dia. Iya bener banget, tapi kalau ngeliat dari Malfina sendiri, mereka memang lebih yang ke arah tabrak. Mereka punya glue, mereka punya kari, mereka punya karina. Jadi ini sebenarnya potensi yang cukup besar banget untuk seorang Pranko, narik siapapun yang mencoba untuk memberikan damage para pemain-main dari Onik. Sebenarnya memang Luoyi-nya sih yang paling main blowing ya. Wow, kita akan lihat seperti apa. Jadi langsung saja kita lihat untuk match pertama. Dari tim Indopride kita melawan tim dari Peru, Malfina. Buat teman-teman jangan lupa untuk kasih support dengan hashtag Sati Indonesia dan hashtag Indopride. Sekali ini waktunya kita mendukung tim Indonesia juga pastinya. Tapi untuk Malfina Gaming tetap harus kita waspadai juga permainan mereka. Sementara ini berada di posisinya masing-masing terlebih dahulu untuk mengamankan ke area orange buff-nya bersama seorang Kibo yang pastinya ditugaskan untuk memberikan gangguan di early game-nya. Ya, tapi ini cukup menarik ya. Drian, dia juga bisa untuk nge-copy diversion-nya si Luoyi sih. Jadi bisa kasih surprise dari Rakan juga. The Way of Dragon kan juga bisa ya. Benar, dia cukup banyak sebenarnya. Jadi tinggal gimana strategi dari Onik sendiri untuk melakukan inisiasi war-nya. Ya dan sebenarnya ya untuk landing di arah mid lane-nya, Chow dari step ini mau nggak mau dia harus bantuin clear di mid lane-nya. Karena Luoyi ini bukan tipe hero yang bisa clear cepat. Kalau memang Luoyi-nya boleh dimaksimalkan ya, step-nya harus selalu ada di mid lane dan ini menjadi satu poin penting juga sebenarnya untuk Onikisport. Ya, memang memiliki damage dengan dispersion dan juga rotation, tapi kita tahu seberapa sakit juga Valentina di arah early-nya. Dan kali ini Kiboi udah melakukan rotasi ke area bawah yang dimana cewek bakal coba untuk menjaga timing yang lebih tepat terlebih dahulu. Menjaga positioning, mencoba untuk mencari momentum, mungkin sambil menunggu level 4-nya didapatkan. Ya, mungkin dari arah gold-nya ini bakal jadi poros utama dari Onik terlebih dahulu ya, pastinya dengan yang 1-1. Tapi kali ini kita udah melihat adanya beberapa inisiasi pertukaran damage yang coba dilakukan oleh seorang Kairi. Terlihat Malvinus mereka juga bermain lumayan lebih pasif kali ini karena mereka tahu yang dihadapi adalah Onik. Yang dimana mereka punya early damage dari Hayabusa, mereka punya Valentina dengan rotasi dari seorang Keyboy, Surprise, Iron Hook. Ini bisa muncul kapan aja dari Onik? Benar, karena di early-early ini kalau misalnya ketarik, itu bakal jadi bahaya juga bisa potensial event kill ada juga di sana. Dan Turtle Camp udah mulai hadir oleh UBS Gold menandakan adanya objektif yang bisa diperebutkan oleh kedua tim. Atau bakal coba untuk di-trade juga masih possible untuk saat ini. Tipikal dari seorang cewek, ini mainnya bakal lebih hati-hati nunggu momentum yang dimana kalau dia ngebaca bisa dengan suri 1 baru dia inisiasi. Tapi kali ini lumayan ramai dari area Turtle-nya Boots udah melihat ada dua pemain. Sementara Drian bakal mencoba untuk meng-copy ke arah seorang Steffi di sini dengan Wave Dragon. Namun sepertinya untuk Turtle pertama akan dilepaskan ke tangan Malfinas yang dimana ini dari Dragon-nya. Sebenarnya Turtle-nya selain Bayu UBS yang sudah diamankan sama Malfinas ini yang ngebuat Onik. Mereka nggak bisa terlalu over commit untuk kontes. Karena mereka tahu seberapa menyebalkan glue, ya nggak Lim? Benar, powernya memang kelihatan lah di level 4 dia punya Chow yang bakal ngeri banget dengan inisiasinya. Dan pergerakan dari Ki Boy juga tadi udah mengarah ke arah Gold Lane. Dia tahu memang One-One ini akhirnya adalah hero asuransi yang penting banget dan satu-satunya untuk Onik. Jadi bener-bener harus dijaga. Iya, sementara kali ini sudah ada flicker dan bahkan dari Ladihan Konekar seorang Steffi di First Blood by Win Phoenix. Sekali ini sudah berhasil didapatkan oleh Onik. Iya, langsung all-in dilakukan oleh teman-teman dari Onik untuk mendapatkan satu eliminasi yang cukup penting sebenarnya dengan godinya Steve. Untuk beberapa saat membuka beberapa space juga pasti di area mid lane dan juga ke arah gold lane-nya. Iya, dan kali ini cukup pasif dari kedua belah tim. Tiga menit pertama ya bisa dibilang Onik pun mereka bermain dengan cukup hati-hati. Mereka tahu seberapa kuat Malvinas juga dengan keadaan. Tapi kali ini lihat, tiba-tiba ada kejutan dari pemain-pemain dari Malvinas ini dengan diversion yang dimiliki oleh seorang Loey. Sementara Ki Boy harus menjaga di area bawah terlebih dahulu empat pemain dari Malvinas. Ki Boy sepertinya akan menjadi target kedua. Oh oh, ini benar-benar bahaya sih ya. Tapi kali ini dari Sean Grant apakah akan memberikan sedikit penghambatan terlebih dahulu. Untuk sidahnya nge-clear supaya nggak ada alter turret yang harus tumbangkan. Dan ini menjadi satu bukti ya emang peran dari seorang Loey-nya. Bakal berperan besar untuk pick off metode yang dibawa oleh Malvinas Gaming. Bukan hanya teleportnya sih. Betul. Dia punya Chow dengan crowd yang oke banget. Ada Jet Kundo, ada dua F-Dragon. Ditambah dengan emblem tank yang bisa ngasih damage lebih lagi. Itu akan membuat dia lebih enak untuk inisiasi dan juga ngasih follow up damage. Itu yang paling penting. Ini bisa dibilang kombo yang Malvinas itu udah mulai kebaca ya Lim. Mereka punya diversion dari seorang Loey. Dan kalau sampai save-nya join berarti mereka udah tahu target mana yang mereka mau ambil. Kalau mereka sampai ke area bawah berarti gold lane-nya cewek yang akan diprioritaskan. Harus sih sebenarnya harus ke gold lane. Dua-duanya sama-sama asuransi dan satu-satunya ya. Dari Malvinas juga sama. Dia hanya punya kari untuk late gamenya. Loe akan mengganggu tapi bukan menjadi masalah yang besar sepertinya untuk one-one. Hayabusa bisa ngetarget ke arah kari. Namun balik lagi. Turtle yang selalu didominasi oleh Malvinas Gaming. Dan kali ini lihat Turtle lagi-lagi by UBS Gold yang sudah dikuasai. Sebagian besar oleh pemain-main dari Malvinas dan Onyx. Oh sepertinya bakal ngasih space sih ke arah cewek. Coba untuk main di area mid sampai late game. Dan ini yang ngebuat tentunya Turtle lain-nya berhasil diamankan oleh Malvinas by UBS Gold. Dan sekarang pertanyaannya adalah pertukaran ke arah purple buff-nya dilakukan oleh seorang Kyrie. Ini menjadi kerugian untuk seorang Prince Run. Bahkan kali ini mereka bakal coba untuk mempush aja di area outer play bagian bottom lane-nya. Bahkan mencoba untuk memberikan perlawanan The Stave dan juga Harley di sana. Masih ditahan semua ultimate-nya dan membiarkan untuk ceweknya. Lali dan Keyboy berhasil mendapatkan dengan satu Ironhook-nya. Namun ternyata bukan target yang diinginkan. Ketika Stave tertarik dengan satu Ironhook, Keyboy-nya langsung mundur. Dia menariknya itu ke arah Harley. Namun ternyata Ironhook-nya malah nancep ke arah seorang Stave. Namun teman-teman juga yang pengen yang lebih sering multitasking. Kalian gak bakalan pusing kalau kalian pakai HP Infinix Note 12 2023. Unlock your multiverse dengan Infinix tentunya. Ya sebetul sekali. Beberapa Void udah mulai terlihat kali ini perebutan objektif yang harus dilakukan oleh Onyx. Meskipun mereka kalah dari segi 2 turtle. Tapi belum ada perbedaan gap gold yang cukup jauh dari Malvinas Gaming. Jadi kondisinya bener-bener sama-sama imbang. Hanya masalahnya nanti di outer thread bagian bottom lane-nya. Ternyata bisa diamankan oleh cewek terlebih dahulu. Ini malah tadi dia yang salah. Ini menurut aku ya Onyx paham banget dengan satu momentum tadi. Gimana diversion dari seorang Loi. Ini yang ngebuat Onyx sekarang mainnya lebih waspada. Mereka tinggal nempelin sebenarnya ke arah Keyboy siapa yang bisa diculik. Tapi Stavey ngeliat di depan mata airan punya Onyx. Dan langsung terkena surprise begitu saja hilang. Stavey diculik oleh kawanan-kawanan dari Onyx di area mid-nya. Onyx tau banget sih dengan metode pick-off yang dilakukan oleh Malvinas. Mereka selalu stick berempat dan selalu mendapatkan hasil yang bagus. Oh lagi-lagi Keyboy mencuri karena seorang Prince Franz dan Shadow Kill. Dari seorang Kairi menumbangkan satu pemain lagi. Tapi Dragon kali ini masih mau lebih kak. Enggak ternyata hanya mengusir pergerakan dari pemain-pemain Onyx saja. Iya Dragon bakal coba untuk memberikan gangguan aja pengalihan isi terlebih dahulu. Supaya gak ada terlalu banyak damage yang bisa dihasilkan oleh Onyx di area midline. Terutama ketika Outer turret mereka hanya tinggal sedikit lagi menuju keruntuhan. Dan Turtle Camp by UBS Goal sudah terlihat di sana. Wow Lim ini sekarang mulai nih perlahan tapi pasti Onyx mereka mulai mendominasi dari segi bisa dibilang pick-off ya. Karena mereka bawa Franco. Mereka tuh ngebaca strategi sih lebih tepatnya. Mereka tahu dengan gameplay yang Malvinas mainkan itu bahaya banget dan dia tahu counternya. Oke tapi kali ini lihat bootsnya sudah mulai terculik begitu saja. Tapi ternyata Harley sudah ditumpangkan terlebih dahulu. Masih mau lebih dari ceweknya berada di depan. Tapi ternyata cewek tertinggal dari kawan-kawan yang pemain Onyx. Dan kali ini Kak Iri berhasil untuk mendapatkan total slain by UBSnya. Sementara Keyboy masih mencoba untuk menjaga meng-cover seorang Drian kali ini. Tapi Dragon flikir maju karya belakangnya dari seorang Keyboy. Namun ternyata Ironhooknya tidak connect dan mau tidak mau Onyx mereka bakalan mereset lagi. Cewek yang terculik mungkin tertinggal dari kawan-kawan pemain Onyx ini ngebuat Onyx mereka gak bisa langsung over-action lagi. Iya cukup disayangkan pergi terlalu jauh ya tadi menjadi satu korban. Tapi untungnya ada pertukaran setidaknya biar kerugian yang gak besar yaitu ke arah turtle slainnya. Dari teman-teman Onyx. Dan kali ini dengan spesies yang besar banget mereka bakal coba untuk menuju ke area tommin. Conceal. Conceal dibuka tapi Joey langsung flikir begitu saja. Kak Iri mulai datang. Ironhooknya connect dan kali ini dual dragonnya. Kita coba untuk menahan Keyboy tapi Joel. Tumpang begitu saja dengan si Rokila ini buka dan cewek. Menulai yang ke arah atas. Goal ball yang terbuka dan kali ini. Oh my god. Datang Prince Fran mencoba untuk meng-counter pemain-pemain dari Onyx dan Rian. Dual dragonnya kesini kita lambat mencolik ke arah seorang dragon. Tapi ternyata dragon masih cukup thank you Kyrie. Masih mau lebih 1v1 dengan Prince Fran. Namun ternyata dari seorang Kyrie pun tidak akan melanjutkan teamfight tersebut. Iya bisa dibilang ini dragon bener-bener memberikan gangguan yang maksimal. Sesuai dengan tugasnya pastinya sebagai seorang go. Dia berhasil menyelamatkan teman-teman dari Malvinas Gaming yang tadi berada dalam situasi yang kurang baik. Dan kali ini Steph bersama seorang Prince Fran. Mereka bener-bener harus mencoba untuk mencari setidaknya satu outer turret terlebih dahulu. Mereka harus cari trade supaya dari gap goldnya gak tertinggal terlalu jauh. Iya dan buat teman-teman jangan lupa dapetin official merchandise dari geng ya. Tadi ya buat teman-teman biar terlihat keren tentunya mendukung ti favorit kalian. Silahkan Lin. Ya untuk replay by Infinix ya ini bagus banget sebenernya inisiasi yang dilakukan sama Kyboy bersama dengan Kyrie. Cewe berhasil terbang sayang banget dia gak punya Inspire jadi damagenya agak sedikit kurang. Ya mungkin butuh satu atau dua item lagi yang nanti bisa mungkin meratakan dari Malvinas Gaming. Tapi it's okay karena tradingnya menurut gue masih worth dan kali ini rotasi bisa dipimpin dengan map control yang lebih diungguli oleh Onyx. Tapi cukup pintar juga ya dari Malvinas karena mereka bener-bener prioritasin cewek tapi kali ini distortionnya dibuka. Diversion dari seorang Harley mencoba bancurkan kelepasan cewek dan cewek tumpang. Kyboy kali ini cukup menjadi incaran dan dua pemain dari Onyx Helm itu saja. Rian tertarik lagi dan bahkan Rian mencoba untuk bertahan tapi sepertinya agak sedikit sulit. Tapi backupnya dari Kyrie mulai dateng double kill dia menghasilkan shadow kill dari seorang Harley triple kill oleh seorang Kyrie. Oh my god this guy bener-bener gila banget. Triple kill dari seorang Kyrie by Infinix berhasil diamankan. Yang tadinya mereka harus kalah ya karena teleportnya juga sebenernya on point banget. Cuma ternyata yang gak diduga-duga adalah backup-an dari Onyx. Komunikasi yang begitu jelas membuat mereka bisa membalikin keadaannya. Haunter attack-nya berhasil sempurna. Dan kali ini mereka punya sedikit space untuk langsung menuju ke arah lurch. Zoning out dari seorang boot juga akan diharapkan untuk bisa menghalau pergerakan dasaran Dragon. Iya dan kali ini Dragon mencoba untuk membayang time terlebih dahulu. Diverse-nya mulai dibuka diversion-nya Konek dari seorang Harley. Dan cewek lagi-lagi menjadi target utama dari Malvinus. Namun Keyboy langsung mundur. Dia dan Boots mencoba untuk menahan kali ini dari depannya. Dan Dragon tumpang kali ini. Kyrie mulai datang lagi dan lagi di timing-nya sangat tepat. Masih mau lagi dari pemain-main Onyx. Namun ternyata dari rotation-nya Konek dan Breeze menghasilkan tumpang Bolt. Mulai datang dan Rian berhasil untuk menumpangkan Harley. Sendas Tepi kali ini menjadi pemain tersisa dan Wipeout. Didapatkan oleh pemain Onyx. Dan bahkan Lord Sling by UBS School juga diamankan oleh tim Onyx Esports. Wah ini keuntungan yang besar banget. Mereka dapetin Lord. Mereka dapetin triple kill. Dan kali ini mereka bisa langsung menuju ke arah inner turret-nya perlahan. Tapi pasti Drian menunjukkan performance yang luar biasa pastinya. Dengan copy ultimate yang dia amankan. Itu benar-benar dikalkulasiin banget. Ultimate seperti apa yang bakal berguna buat teamfight yang baru saja terjadi. Dan ini bagus banget sih pemilihan ngambil Dwarf Dragon untuk Drian tadi. Big play dua kali yang dilakukan oleh Drian. Yang pertama di top lane. Sebelum luar di arah Lord. Di top lane itu Drian buying time yang sangat lama. Dan bisa ngasih space buat teman-temannya sampai datang lagi. Setelah itu D Lord dia dapetin Dwarf Dragon. Dan dia nemuin target yang paling tepat. Yaitu Prince Fran. Gak ada retribution. Dia dapetin Lord juga. Dan sisa pemain dari Malvinas Gaming semua diratakan. Drian yang mungkin bisa jadi MVP sih di game kali ini. Dua kali diversion yang mungkin bisa dibilang udah ditebak ya sama Onyx ya. Karena posisinya Lord momentum ini penting banget untuk kedua belah tim. Apalagi posisi dari Onyx yang udah diunggulkan. Mereka bisa aja sebenarnya untuk dapetin. Dan bahkan kelarin game ini secepat mungkin. Kalau memang Lordnya yang bau. Dicoba untuk ditahan tapi lagi boy. Dan hooknya Konek dan bahkan Harley. Yang menjadi gorba utama bersama dengan Roddy Honeykonek. Kali ini Kairi mencoba untuk masuk ke area belakang Prince France. Sama coba dikejar where it's going. Gak bakal bisa pergi kemana saja dan double skill. Dia manting oleh seorang Kairi. Dan kali ini menyisakan Dragon sendirian. Glue yang tersisa mencoba untuk menahan. Namun Onyx isports. Paling kebar bukan berfokus. Dragon mencoba untuk buying time. Namun tidak akan bisa karena Onyx isports. Berhasil untuk mendapatkan match tersebut. Wow 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 Onyx isports. Dan adanya glue yang diamankan Malvinus. Bukan jadi satu masalah Lim. Yes. Cewe dengan Wanwan.